Halo, it's Afi. Sekarang aku mau berbagi gimana caranya kita membuat alis yang sesuai dengan bentuk mula kita dan senatural mungkin. Oke, pertama kita siapin alat tempurnya dulu. Jadi yang pertama sudah pasti ada spoolie, kayak gini bentuknya. Terus ada pensil alis, ini aku punya yang merek Salsa, jadi dia punya dua warna, hitam dan coklat. Dan keduanya ini bakalan kepake banget. Terus aku ada Eyebrow Gel, ini dari O2O, tapi mereknya udah tulisan brandnya udah hilang karena aku sering banget pake ini. Terus yang terakhir ada Concealer. Jadi ini sebenernya one concealer, ini foundation, creamy foundation dari Wardah. Cuman karena tinggal dikit jadi aku masukin ke pot yang kecil ini. Terus jangan lupa aplikator buat concealernya. Dan yang pertama, kita sikat dulu alis kita ke atas. Mau itu bulu kalian banyak, kalau bulu kalian sedikit, tetap harus sikat ke atas ya. Karena kita pasti punya bulu alis walaupun cuma sedikit. Jadi kita sikat dulu ya alis ke atas. Nah, kalau udah sekarang kita mulai gambar. Nah, disini aku punya dua warna. Warna hitam dan warna coklat. Jadi, kita mau menentukan ujung sini, sudut sama ekor dari alis kita. Ya, kita mau berhenti di mana dan bentuknya harus kayak gimana. Gitu sebenernya, bentuk alis itu ada berbagai macam. Jadi tergantung preferensi kalian masing-masing. Ada yang suka alisnya nungging, ada yang suka alisnya rata, kayak koreen-koreen gitu. Dan ada yang suka alisnya kayak... Pokoknya setiap orang memiliki kriteria alis yang mereka sukai. Dan alis yang aku suka itu dia agak nungging sedikit. Tapi dia, ya pokoknya simple, yang sesuai dengan alis aku. Gitu. Nah, sekarang yang aku mau bikin adalah yang sesuai dengan alis natural kalian, oke. Jadi, untuk menentukan ujungnya tuh kita tarik garis dari cuping hidung kita. Kayak gini. Harus garis lurus ya, guys. Berarti ujung alis kita berada di sini. Oke. Selanjutnya, kita mau bikin sudutnya, guys. Jadi sudutnya itu... Jadi kita harus rata kayak gini di pencermin. Kita tarik garis lurus dari cuping. Dia melewati pupil kita ya. Ujung pupil kita yang sebegini ya. Sampai ke atas. Nah, di situ adalah... Betak sudut alis kita. Oke. Not set. Nah, kalau kalian mau nungguin banget, kalian bisa ke atasin dikit. Gitu. Pokoknya ini adalah ujung sudut kita. Oke. Nah, sekarang kita tarik garis lurus. Dia melewati sudut dari mata kita ya. Sudut sebelah sini. Pokoknya sudut luar mata kita. Gini. Dari sini. Tarik, tarik, tarik. Sini. Nah. Nah, sekarang kita udah dapet ujung depan alis kita sebelah sini. Sudutnya sebelah sini. Dan juga ekornya sebelah sini. Nah, sekarang kita tinggal membingkai sesuai dengan titik-titik yang sudah kita tentukan. Terus, aku kalau ngebingkai alis itu, aku selalu pakai pensil alis yang warna coklat. Atau abu-abu muda gitu. Supaya kalau misalkan salah itu dia lebih mudah dihapus. Kalau kita megang pensil itu nggak usah kayak gini tekan gitu. Jadi, kita biarin aja dia menggambang ya kayak gini. Terus, kita bawa perlahan-lahan ke bawah sudut alis. Seperti ini. Patokannya di sini. Jadi, kita stop di sini. Dia harus dijaga dengan titik yang tadi udah kita buat. Terus, kita langsung lanjut ke pekotnya. Tips dari aku. Aku tuh selalu mulai yang atas tuh dari tengah sini. Biar dia nggak terlalu ke depan dan dia nggak medok gitu. Oke. Kita berhenti di titik yang tadi. Baru kita lanjut. Kita sambung titik-titik yang tadi. Antara sudut dan ekor. Sekarang kita isi sedikit pakai yang warna coklat ini. Aku beralih ke yang warna hitam. Yang warna hitam ini aku nggak terlalu dibikin runcing banget kayak warna coklat. Karena emang yang warna coklat ini aku khususkan buat ngebingkai doang. Nah, yang buat isi aku pakai yang warna hitam. Kita isi. Kita ngambang aja ya. Nggak usah yang terlalu diteken gitu ya. Kita isi pelan-pelan guys. Dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan. Jangan dari depan ke belakang. Karena dia bakalan medok dan menor gitu. Jadi kita harus pelan-pelan dari belakang ke depan. Kita stop sampai disini aja. Kita ambil spoolie. Ambil spoolie baru kita sikat. Sikatnya pelan-pelan aja. Dan ini tuh kalian harus sabar. Agar hasilnya tuh lebih natural dan lebih memuaskan gitu. Untuk warna alis itu tergantung dari selera kalian masing-masing ya. Tapi kalau saran dari aku, pilihlah warna alis yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda gitu loh. Nah, warna alis kombinasi antara coklat dan hitam ini menurut aku udah pas banget di aku. Oke, jadi tinggal dari kalian mau eksperimen. Kira-kira warna alis yang cocok buat aku tuh apa gitu, oke. Nah, jadi karena aku nggak mau terlalu kayak yang medok banget concealer-nya. Aku nggak mau yang kayak terlalu kelihatan di-conceal gitu. Jadi aku abis ambil dari wadahnya. Terus aku sisihin lagi sisanya di tangan aku. Biar dia tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, terus kita mulai dari sudut ya. Sudut bagian bawah. Pelan-pelan. Jadi kita harus mengejalan sesuatu itu dengan pelan-pelan. Agar dia lebih rapi. Terus pemilihan warna concealernya juga nggak boleh terlalu terang. Bukan nggak boleh sih. Saran aku, jangan terlalu terang. Agar dia tuh bisa menyatu dengan warna foundation di sekitarnya gitu. Pelan-pelan dari belakang ke depan, oke. Nah, kalau dari depan ke belakang, itu dia bakalan menor banget kelihatannya. Terus kita tap-tap sedikit ya. Di-tap-tap sedikit biar dia ke-blend gitu loh. Udah deh alisnya. Aku nggak conceal bagian atas lagi karena menurut aku, dia bakalan kelihatan lebih medok, lebih menor kalau di-conceal bagian atas. Jadi aku cuma conceal bagian bawah. Kecuali kalau memang ada kesalahannya di bagian atas, baru aku conceal bagian atas. Tapi menurut aku untuk segini aja tuh udah cukup banget. Nah, step yang terakhir kita pake eyebrow gel. Kita pake... Kalian bisa juga pake mascara yang udah nggak kepake lagi. Yang udah rada-rada kering gitu. Buat nge-set alis kalian. Dan menurut aku kalau kita pake mascara di alis, kita tuh dia bakalan lebih kelihatan bervolume, lebih kelihatan ber... lebih tebal gitu. Nah, tapi karena aku rasa udah cukup kayak gini aja, jadi aku pake gel set gini. Eyebrow gel. Alisnya udah selesai. Oke, jadi segitu dulu videonya. Sampai ketemu di tips-tips selanjutnya. Bye-bye.